Hai Nah ini teman bahan-bahannya untuk membuat dimsum ya Hai dimsum ayam saya pakai paha ini tapi tanpa tuh kulit tanpa kulit lemaknya ada tapi tanpa kulit ya kemudian saya kasih udang itu inti untuk dimsum yang enak adalah udang ya kemudian ada tepung tapioka ini adalah bumbu-bumbu halusnya ada garam merica gula dan kaldu bubuk ini nanti saya haluskan bawang putih ini saya kasih bengkuang ya supaya nanti ada rasa kreskresnya gitu ya Hai wortel untuk hiasan nah ini bumbu cairnya ada saus tiram ada saus tiram eh apa ini kecap ikan dan ini wajib yaitu minyak wijen ya untuk supaya harum itu harus ada minyak wijen untuk dimsum ya dimsum ala Resto harga murah Hai Oh kulitnya saya pakai kulit jadi ya masih saya taruh di kulkas nanti saya keluarkan oke sekarang kita giling ayamnya nah teksturnya kayak gini ya enggak enggak halus enggak kasar gitu ya tuh jadi berpulir-pulir gitu ya seperti tuh ya punya kita masukkan ya semuanya bumbu cair kita masukkan minyak wijen kecap ikan 2 sendok nah ini saus tiram nih Nah ini kita adon dulu semuanya ya Sama bawang putih kita masukkan dalam mengadun usahakan satu arah ya satu arah terus gini supaya nanti terjadi emolsi adonannya karena kan ini enggak dikasih nggak dikasih apa namanya telur adonannya harus teraduk ya enak ini usahkan terjadi agak-agak menjadi agak menjadi apa nih pekat apa pekat apa seperti lengket gitu loh ya dan usahakan satu arah ya ini berat sekali loh ya begini cantik sekali nih oh emak nih dimsumnya nih dimsum ayam ekonomis rasa resto udah masukkan tepungnya terakhir selesai ya mudah ya dalam membuat dimsum itu ya yang penting untuk menghasilkan dimsum yang enak itu harus bahannya diperhatikan ya harus segar semuanya harus segar ya kalau enggak merah enak kita bungkusin ya pakai ini ya kulit dimsum ini yang sudah bulat ya jadi enak tinggal dibungkus dan diperhatikan ya Terus kita Kinikan aja Gampang Untuk ya Cantik ya Tuh bisa ditata aja Gini ya Sebatasnya kita kasih Ini Biar cantik ya Tuh Dimsum harga ekonomi Rasanya resto Dimsum ayam Ayo kita cobain Ya Tuh ya Menak nih Tuh ya Jadi kalau Dimsum itu Pemakaian tepungnya itu Jangan banyak-banyak ya Karena nanti Bisa Jadinya Bukan Dimsum Ini ya Tengahnya ya Ayamnya itu Bagus banget Mantap Enak banget Enak sekali Ikutin terus channelku Jangan lupa subscribe Like dan share Dimsum ayam Mantap Anak sekali Ini nanti bisa Saya freezer ya Jadi kita Bisa Kalau mau makan Tinggal kita ambil Kita steam gitu aja Panasin 10 menit lah Dari api Kalau dari api mendidih 5 menit aja Enak Ya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like